Selamat pagi Indonesia Terkenalkan nama saya Ali Aladia Indonesia Kita sejati perhatikan Jiwa agresif tapi tetap setia Setia pada pasangannya, setia pada negerinya Setia pada pekerjaannya, setia pada kenalan baru Tentang jaga kebersamaan umat, teman-teman semuanya Saya bangga menjadi orang Indonesia Kenapa? Karena ternyata Indonesia adalah negara yang besar Beragam tapi sekaligus di negara Nah, ini terbukti Baru-baru ini kita mengenal tentang Bagaimana Bali menjadi kota yang sangat hebat dan luar biasa Maka kalau ingin tahu keberagaman dan kebersamaan Maka jangan lupa di Bali Kenapa? Dari sebuah riset itu disimpulkan Terutama kota dan pasar yang ada di Bali Adalah kota yang paling aman Yang paling sejahtera dan paling bahagia Ini menurutkan keberagaman dan kebersamaan Nah, itu sih soal rumit-rumit tentang kebersamaan Tapi saya lihat dari hal yang sederhana tentang kebersamaan ini Saya lihat dari sisi pakaiannya saja Kalau kita lihat di sana Bapak-bapak di sana Saya lihat di Jawa Itu orang banyak pakai sarung Ternyata di Mandar, Sulawesi Pakaian adanya juga sama Sarung Di Sumbawa Tepat Jawa-pajari Sama Itu mereka juga pakai sarung Di Bali Teman-teman kita juga ternyata sama Pakai sarung Ternyata kalau kita cermati Kenapa sarung menjadi wujud dari demokrasi inspirasi di negara kita Karena dengan sarung Rupanya memberikan kebebasan bergerak bagi para penghuni-nya Ternyata lagi Jadi saya lihat hanya di masak ya Coba kita lihat Para wanita Mengapa Indonesia yang disebut juga dengan ibu pertini Saya lihat Denny Coba lihat Selendang yang dipakai oleh para wanita Di Medan Selendang digunakan indah Sebagai ulos simbol kewibawahan Di Jawa Selendang juga disampilkan sebagai wujud kewibawahan Kemudian di Kalimantan Selendang juga digunakan sebagai sasirangan Nah ternyata di Bali Selendang digunakan sebagai pengikat anggur bagi para gadis dan wanita Bali Ini ternyata inspirasi Negara kita Ternyata dilalui oleh sabuk dunia Ikat pinggan dunia Yang disebut Katulis Tio Dan ini menunjukkan ikatan-ikatan yang kokoh dari Sabang sampai Baruike Dari Tahun sampai Pulau Rote Coba bayangkan kalau tidak ada sabuk dunia Mungkin bisa jadi Sumatera lain ke Eropa Kalimantan bisa ke Afrika Papua bisa ke Amerika Jawa bisa jadi ke Australia Nah saya bisa repot kalau modem hari nanti Bisa jadi bantuan ya bisa Tinggal hari 3 tahun Ternyata Nah ini simbol dari kebinikan Yang dicekram oleh burungan-bukan Kita lihat Selendang tipis Yang dipegang oleh burungan-bukan Ada tulisan Binikan Tunggangan Ika Itulah yang kemudian Negeri kita disebut sebagai Ibu peti Coba kalian digunakan simbol pakaian bapak-bapak Misalnya Pakai peci Memang burungan-bukan mau konangan Atau burungan-bukan pakai blakon Memang burungan-bukan mau jadi darah Atau seperti teman-teman dari Jawa Barang Burungan-bukan pakai udar Memang mau kejimbaran Kalau ini menjadi satu inspirasi Bagi kebersamaan di negeri kita Ini luar biasa Sehingga kalau bapak-bapak tadi Pakai sarung Ini memang ciri khas Coba kalau bapak-bapak pakai dingin Pasti para gadis akan lari Maksudnya lari mendekati Untuknya lari Saya agar-gar Indonesia Biasa jadi berhati Terima kasih Terima kasih Terima kasih